Intro Di unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Cabang Karimun, saat ini untuk stok darah di PMI Cabang Karimun sangat minim, hanya ada beberapa kantong saja. Selain kekurangan stok darah, PMI juga membutuhkan gedung transfusi darah yang baru, karena saat ini mereka hanya menumpang di salah satu ruangan di RSUD Muhammad Sani. Dengan adanya gedung baru, unit transfusi darah bisa lebih baik, bahkan bisa menampung lebih banyak stok darah. ...kepada masyarakat Karimun untuk mendonorkan darahnya, karena masih banyak sekali pasien di sini yang membutuhkan darah kita semua. Kita bisa datang ke PMI Karimun, lokasinya ada di belakang RSUD. Salah satu pendonor mengatakan, sebagai salah seorang pendonor yang aktif, ya sangat senang bisa menolong sesama, apalagi darahnya sangat dibutuhkan. Ya, kita saling tolong-menolong intinya seperti itu, kan? Tolong menolong, jadi siapa yang membutuhkan saya tolong. Saya seperti itu. Sehingga saya bisa tolong, saya tolong. Apa yang sering menolong darah? Ya, sering juga, sering menolong darah. Dalam satu tahun itu berapa kali yang menolong? Satu tahun, dua kali. Dua kali, ya? Oke. Kelangkaan darah di PMI Karimun bukan tanpa alasan. Setiap pasien yang membutuhkan darah di Karimun selalu mengambil darah di PMI Karimun. Kepedulian sesama untuk menolong pasien yang membutuhkan darah sangat diharapkan oleh PMI Karimun. Harapan kami kan selama ini mungkin donor sukarela itu cukup banyak. Sehingga masyarakat yang membutuhkan darah itu tak perlu harus mencari pengganti untuk donor. Memang kebutuhan darah di Kabupaten Karimun semakin lama itu semakin meningkat. Kebutuhan sekarang ini kurang lebih setahun itu 4 ribuan. Artinya satu bulan itu kebutuhan darah itu kurang lebih 300 sampai 400. Untuk saat ini kebutuhan darah di PMI Karimun setiap tahunnya sekitar 4 ribu kantong darah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.